Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Dumbai membutuhkan 3.675 orang petugas kelompok penyelenggara pembangunan suara atau KPPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Serentak 2024 Ketua KPU Dumai Zulfan mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang KPU Dumai telah memulai tahapan pembentukan KPPS Dirinya mengungkapkan rekrutmen petugas KPPS telah dimulai dari hari Selasa tanggal 17 September hingga 28 September 2024 Untuk di Kota Dumai KPU akan merekrut sebanyak 3.675 petugas KPPS yang akan bertugas menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara pada Pilkada 27 November 2024 3.675 petugas KPPS tersebut akan bertugas di 525 TPS sekota Dumai di mana setiap TPS berisi 7 petugas KPPS Dengan telah dimulainya tahapan pembentukan KPPS bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan KPU sebagai KPPS dapat terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi dengan mengecek website ataupun media sosial KPU atau dapat mendaftarkan diri di sekretariat PPS di setiap kelurahan masing-masing Proses pendaftaran, seleksi administrasi, hingga penetapan anggota KPPS dan pelantikannya berlangsung hingga 7 November 2024 mendatang Dari Kota Dumai, Herlunas melaporkan